Selamat pagi. Hari pekan ini, Nelima kembali menemani awal hari Anda dengan rangkaian informasi hangat dan menarik. Dan kita mulai kebersamaan di hari ini dari Ibu Kota. Sabtu dini hari kecelakaan mobil terjadi di ruas Tol Jagorawi. Sebuah mobil terbakar dan meledak setelah menabrak bagian belakang truk. Tiga orang diduga tewas dalam kecelakaan ini. Jumat dini hari, sebuah mobil terbakar dan meledak di jalan Tol Jagorawi, kilometer delapan arah Cibubur. Sedikitnya terjadi lima kali ledakan dari mobil terbakar ini. Peristiwa ini berawal dari kecelakaan sebuah mobil Ford Fiesta yang berupa yang menyalip kendaraan di depannya. Namun mobil ini terhadang dan menabrak sebuah truk pembawa tepung. Mobil ini sempat terserat hampir satu kilometer saat sopir truk meminggirkan kendaraannya. Memberitakan bahwa ada mobil yang nyangkut di bagian belakang. Nah, kemudian timbulah percikan nabi. Untuk korban, kita belum memastikan. Dan diduga ada tiga keterang dari saksi yang melihat sebelum KRT itu terbakar. Hingga jam tiga pagi, pemadaman api dan evakuasi masih dilakukan oleh pemadam kebakaran dan jasa marga. Supir truk sendiri sudah menyerahkan diri pada kepolisian. Namun pihak kepolisian masih belum bisa mengidentifikasi penumpang mobil Ford Fiesta naas ini karena kondisinya yang hancur dan tidak dikenalinya nomor polisi kendaraan. Akibat kecelakaan jam setengah dua pagi ini, kepadatan lalu lintas terjadi di sebagian ruas jalan tol Jagorawi arah Cibubur. Bertin Akbar Rissa, Fahminur Cahyo, melaporkan untuk NET.